Setelah satu setengah tahun, Red Velvet konfirmasi comeback pada musim panas ini Hal itu dikonfirmasi oleh SM Entertainment sebagai agensi yang menaungi Red Velvet Comebacknya Red Velvet ini menjadi comeback grup keempat pada tahun ini setelah ASPA, NCT Dream, dan EXO Dilansir dari SOMPI, agensi mengungkapkan kepada Newsend, Red Velvet comeback pada Agustus mendatang Pada Rabu 9 Juni 2021, Herald POP melaporkan bahwa Red Velvet siapkan comeback pada Agustus Kabar Red Velvet comeback ini telah lama ditunggu oleh fansnya, mengingat waktu yang cukup lama pasca comeback sebelumnya Ini akan menjadi comeback pertama Red Velvet dalam waktu sekitar satu setengah tahun sejak album repackage 2019 mereka, The Revive Festival Final Dan lagu utama yang menyertainya, Siko, sejak Siko, para anggota telah melakukan promosi baik secara individu maupun bersama-sama Sebelumnya, member Red Velvet melakukan promosi pribadi seperti Joy Red Velvet yang konfirmasi debut solo album remake Debut solo Joy ini menyusul personil lainnya yaitu Wendy Red Velvet yang lebih dahulu debut sebagai penyanyi solo Star News melaporkan bahwa Joy akan merilis album solo pertamanya pada akhir Mei Manajemen Joy Red Velvet SM Entertainment mengklarifikasi hal tersebut kepada Nyusang Joy membuat debut solonya tujuh tahun setelah debut grupnya pada 2014 Debut solo Joy ini merupakan anggota Red Velvet kedua yang merilis album solo setelah Wendy Sebelumnya Wendy merilis mini album solo pertamanya bertajuk Light Water bulan lalu Dikenal karena suaranya yang jernih, Joy telah merilis banyak lagu sebagai os drama Lagu remake Joy Red Velvet tampil baik di tangga musik Tak hanya itu, lagu tersebut dinominasikan untuk Melon Music Award 2020 Top 10 Joy juga membuat ulang beberapa lagu dalam drama The Liar and His Lover Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.